Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Kolam renang Tirta Kenanga milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam waktu dekat akan dibuka lagi. Untuk memanfaatkan aset daerah itu, Pemkap Tala menggandeng pihak ketiga dan saat ini proses sudah pada penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Ditargetkan kolam renang ini dapat beroperasi pada awal Desember mendatang. Beginilah kondisi terkini 2 dari 3 kolam renang di areal kolam renang Tirta Kenanga di jalan kolonel Supirman Plehari. Dua kolam renang ini sudah dibersihkan calon pengelola baru. Kondisi ini jauh lebih baik dari sebelumnya setelah 1 tahun lebih ditutup. Pengoperasian kembali kolam renang Tirta Kenanga saat ini masih dalam proses dan telah dilakukan penanda tanganan MOU yang berlangsung di sela-sela peringatan Sumpah Pemuda di halaman kantor Bupati Tala Senin lalu. Investor atau pihak ketiga yang akan mengoperasikan kolam renang terus berbenah dan kini tinggal membersihkan kolam besar yang dapat digunakan untuk latihan para atli terenang. Jadi nanti yang mengelola itu adalah SWAPTA dan tentu ada kontraknya yang secara teknis itu akan sudah ditetapkan melalui seleksi oleh kiner, kemudian tidak nolak-nolak. Selama 1 tahun belum? Kalau kemarin kan ternyata rencanasi 5 tahun. Ya 5 tahun dengan kontribusi untuk pemerintah daerah, kemarin kita tawarkan 390, tapi kalau tidak salah kemudian terjadi negosiasi, kalau tidak salah pertahunnya 340. Mudah-mudahan dalam waktu depan ada kesepakatan KSP, kesepakatan kelolaan lokasi onak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa kita perhatikan kolam renang. Berapa besar renangnya kontraknya? Untuk putaran kontraknya sekitar 394 juta. Dan penggang pembayarannya itu diatur sesuai dengan kerja tabung. Sementara itu menurut perwakilan PT Soka Wisata selaku calon pengelola baru, sampai saat ini pihaknya masih dalam tahap pembenahan areal kolam renang. Menurutnya semua dalam progres untuk mencapai target penyelesaian sekaligus soft opening pada awal Desember mendatang. Insya Allah soft openingnya nanti di Desember tanggal 2. Pertempatan dengan momen hari jadi. Jadi tanggal tersebut nanti direpen sudah bisa dibuka untuk masyarakat umum? Sudah bisa. Direncanakan untuk soft opening itu 15 ribu rupanya. Jadi nanti penyesuaian kita lihat lagi kelanjutannya seperti apa. Selain membenahi kolam renang, calon pengelola juga harus merapikan dan menata beberapa fasilitas. Salah satunya lantai kayu di sekitar kolam renang yang sudah lapu. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.